Seorang oknum aparatur sipil negara di Badan Kepegawaian Daerah Lampung diduga menganiaya Farhan, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN pada selasa 8 Agustus. Edi Sahri, paman korban Farhan, mengatakan keponakannya bersama empat rekannya yang masih junior diduga dianiaya oleh oknum ASN tersebut. Ia mengatakan alumni IPDN perempuan disuruh pulang sedangkan lima orang ditahan di dalam ruangan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung, rekan Bayu Saputra. Silakan rekan Bayu. Ya, terima kasih rekan May. Benar bahwasannya telah terjadinya rugaan kita pidana pengenayaan dilakukan oleh senior terhadap juniornya yang berada di kantor PKD Provinsi Lampung. Dijelaskan oleh Ahmad Sehpuloh bahwasannya pihaknya saat ini telah meminta dari beberapa pihak untuk mengkumpulkan kegunaan tindakan yang dilakukan oleh senior terhadap junior tersebut. Dan berdasarkan keterangan juga dari paman korban yang bernama Edi Sahari mengatakan keponakannya Farhan bersama rekannya empat orang lainnya laki-laki pada saat kejadian berada di gedung BKD Provinsi Lampung. Dan di dalam ruangan tersebut berdasarkan Edi Sahari selaku paman korban keponakannya menceritakan korban dianiaya oleh sekitar 8-10 orang yang mana keponakannya itu dihajar dengan tangan dan kaki lalu matanya ditutup. Matanya korban ditutup kemudian suruh mengangkat tangan hingga akhirnya nafasnya habis dan hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit di Bandar Lampung. Hingga saat ini pihak polisian tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penganian yang dilakukan oleh senior terhadap juniornya yang merupakan alumni institut pemerintahan dalam negeri. Begitu rekan May. Baik, terima kasih rekan Bayu atas laporan Anda dan terbenar suartawan kami juga telah menghimpun wancara dengan PLH Kadis Komil Votik Lampung Kepala BKD Lampung Ketua IPK PTK Lampung serta KSATR Tim Polresta Bandar Lampung berikut tayangan ya untuk Anda. Jadi pelapor ini menceritakan bahwa pelapor mengetahui anaknya dilakukan penganian per 2.3.30 yang disampaikan oleh istrinya. Selanjutnya kami melakukan cek korban yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Muluk dan tadi kita melakukan olah TKP di tempat kejadian yang dilaporkan. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan mencari mengetahui siapa saja yang terlibat dan dalam kesitiwa ini. Untuk sementara kita kata ini ada saksi terlapor nah saat ini korban masih kalau pembinaan yang terjadi seperti ini isunya belum tentu benar kan kalaupun itu benar terjadi ini tidak dibenarkan karena tentunya pembinaan yang harus kita lakukan adalah memberi penjelasan kepada adik-adik ketika sudah keluar harus melakukan apa harus dilakukan. Itu yang harus sehari-hari ini semestinya saya lakukan pembinaan itu karena kita tunda banyak kesibukan teman-teman kita tunda waktu yang berikutnya kemudian kita juga membina adik-adik yang baru lulus tugasnya itu jangan semua di profesi Lampung pembrop tapi ada kecamatan yang mendukung mereka ada kelurahan yang dari laporan yang ada untuk sementara ini adalah kalau namanya mereka ini kan sistem akademi ya sistem akademi disitu ada jiwakob ya kan jiwakob nih kayak sepertinya oh ini adalah utusan dari Lampung supaya mereka ada suatu jiwa bahwa pengabdian disini itu betul-betul menunjukkan kita pembinaan ya istilahnya pembinaan pembinaan untuk menguji jiwakob kemudian untuk meningkatkan bahwa rasa kecintaan daripada suatu daerah supaya nanti ke depan kamu melakukan kerja yang baik akademi yang anda maksudnya itu IPDN mereka itu sesama IPDN IPDN yang mereka ini kan pdn junior senior iya kalau sepertinya pembinaan itu tidak boleh apa terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati